untuk bahan-bahannya ada 8 biji pisang gepok ya yang udah mateng 300 gram kolang kaling dan ini ada santan kara yang kemasan 200 mili gula pasir 100 gram sedikit sejumput garam dan ini ada dua lembar daun pandan dan gula ini gula merah ya teman-teman gula merah 200 gram dan ini nanti airnya bertahap 1 liter pertama-tama kita kupas dulu pisangnya pisangnya udah matang ya teman-teman aku potong seperti ini ini motongnya bebas sesuai selera aku motong serong seperti ini ini semuanya udah aku potong-potong lanjut kita nah ini gula merahnya saya larutkan dulu kasih sedikit air untuk melarutkan gula merah nah teman-teman ini aku sekalian masukin gula pasirnya lalu aduk-aduk sampai larut nah ini gula merahnya udah larut matikan kompor lalu sisihkan masukkan kolang kaling masukkan pisang yang udah disisir garam daun pandan masukkan gula yang udah dimasak tadi lalu saring masukkan air ini airnya total sama gula tadi itu satu liter ya ini tingkat kemanisannya sesuai selera aja ya Nah ini airnya udah mendidih biarkan dulu sampai gulanya gula merahnya meresap ke kolang kaling dan pisang ya ini cocok banget untuk buka puasa kalau enggak bulan puasa juga enak kalau dimakan siang-siang itu apalagi dikasih es nah ini gulanya udah meresap ke pisang sama kolang kaling masukkan santan lalu aduk lagi biarkan santannya nggak pecah ini baunya wangi banget teman-teman daun pandan ini fungsinya buat mengharumkan ini teksturnya seperti ini cantik jadinya aku suka yang gurih ya teman-teman jadi santannya saya banyakin aduk lagi tunggu sampai mendidih lagi nah ini udah mendidih lagi santannya tunggu sampai tanak oke ya teman-teman teman-teman ini kolak pisang kolang kalingnya udah selesai udah siap disajikan ini kelihatan manis banget lukit ya teman-teman ini seperti ini tuh cantik ya sampai disini dulu ya videonya jangan lupa like comment dan subscribe dan pencet tombol loncengnya juga biar nggak ketinggalan video baru dari saya dan tunggu video berikutnya ya teman-teman terimakasih Assalamualaikum bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati